Shalom jemaat Victory Church yang terkasih Victory Church Terlahir kembali Mengalahkan dunia Yes, yes, yes Kita semua tahu bahwa tidak ada kemenangan Tanpa peperangan Dan semakin besar peperangannya Semakin besar pula kemenangannya Dan memang seringkali Tuhan Memimpin umatnya Memimpin kita untuk masuk Dalam satu keadaan yang dunia katakan Sangat sulit Mustahil untuk dimenangkan Tetapi kabar baiknya Tuhan ingin memberi kita kemenangan yang besar Dibalik semua masalah kita yang besar Haleluya Itulah kabar baiknya Bahwa dibalik semua keadaan yang sulit Ada kemenangan yang Tuhan berikan Namun Kemenangan dalam hidup kita Harus terjadi lebih dahulu Di dalam diri kita Sebelum itu terjadi Di luar diri kita Daud tidak bisa mengalahkan Goliat di luar dirinya Sebelum Daud bisa mengalahkan Goliat itu di dalam dirinya Yaitu di dalam hati dan pikirannya Jadi peperangan yang sesungguhnya Bukan di luar diri kita Tetapi di dalam diri kita Yaitu di dalam pikiran kita Itulah yang saya ingin sampaikan pada hari ini Firman Tuhan mengenai pikiran kita Kenapa saudara? Karena pikiran kita adalah pusat kendali hidup kita Katakan setelah saya Hidup saya dikendalikan oleh pikiran saya Tinggal sekarang siapa yang mengendalikan pikiran saya Apakah keadaan atau firman Tuhan Nah pikiran kita itulah yang menentukan hidup kita Bukan keadaan Kita tidak bisa mencegah Sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita Masalah yang sebenarnya Bukanlah apa yang terjadi Tetapi apa yang kita pikirkan Tentang apa yang terjadi Semua orang pernah disakiti Semua orang pernah dikecewakan Tetapi yang menjadi masalah yang sesungguhnya Bukan siapa atau apa yang mengecewakan kita Tetapi apa yang kita pikirkan Tentang orang yang mengecewakan kita Itulah masalah yang sebenarnya Kalau Anda punya pikiran seperti ini Terima kasih kepada mereka yang telah melukai hatiku Menyakiti hatiku Karena merekalah aku belajar Mengampuni dan mengasihi Terima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkanku Karena merekalah aku belajar Bangkit dan menjadi lebih kuat Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku Di saat aku memerlukan Karena merekalah aku belajar Bergantung dan berharap kepada Tuhan Kalau itu yang Anda pikirkan Tentang orang yang menyakitimu Menjatuhkanmu Bahkan meninggalkanmu Apa masalah Anda? Jadi sadarlah hari ini Bahwa pikiran kita Menentukan hidup kita Bukan keadaan Karena pikiran kita Mempengaruhi perasaan kita Perasaan kita akan mempengaruhi perkataan kita Dan juga akhirnya mempengaruhi perbuatan kita Pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan di dalam hidup kita Akhirnya menentukan hidup kita Jadi kalau pikiranmu negatif Perasaanmu juga pasti negatif Perkataanmu juga negatif Perbuatanmu negatif Akhirnya hidupmu negatif Tapi kalau pikiranmu positif Maka perasaanmu juga positif Perkataanmu positif Dan perbuatanmu juga positif Hidupmu positif Naik bukan turun Kalau pikiranmu benar Perasaanmu benar Perkataanmu benar Dan hidupmu benar Maka engkau akan melihat Kebenaran itu bercahaya di tengah kegelapan Jadi hidup kita ditentukan oleh pikiran kita Bukan oleh keadaan kita Nah ini kebenaran yang sangat penting Yang harus kita sadari Bahwa pikiran kita Sanggup mengubah otak kita Selama berpuluh-puluh tahun Para ahli berpikir bahwa otak Tidak bisa berubah Otak itu sudah fix Ya Pada usia tertentu Pada usia manusia tertentu Otak manusia sudah fix Tidak bisa berubah Sampai nanti dia mati Ternyata penelitian 20 tahun belakangan ini Terjadi perubahan yang sangat besar Semua ahli otak Mengakui bahwa ternyata Otak kita itu neuroplastisitas Berubah-ubah Bisa memperbaharui dirinya Dan apa yang mengubah otak kita? Pikiran kita Itu yang dikatakan oleh dokter Caroline Leaf Bahwa pikiran kita Sanggup mengubah otak kita Pikiran kita bukanlah Benda fisik atau material Pikiran kita itu non-fisik Non-material Tapi bisa mengubah hal yang bersifat Material yaitu otak kita Ini kebenaran yang mengubah hidup saya Bahwa pikiran saya Mengubah otak saya Dan apa yang terjadi di dalam otak saya Itu mempengaruhi seluruh tubuh saya Dokter Caroline Leaf Membuat sebuah percobaan nyata Ada seorang anak Mengalami kecelakaan Lalu mengalami gegar otak Dan dokter berkata Dia akan mengalami kerusakan otak yang permanen Lalu dokter Caroline Leaf Bertemu dengan orang tua dan berkata Bolehkah saya melakukan sebuah percobaan Kepada anak anda Oh Orang-orangnya berkata Boleh Dan kebetulan mereka juga orang yang percaya Yesus Dan selama berbulan-bulan Dalam kondisi koma Anak ini didengarkan lagu-lagu rohani Pujian Kata-kata positif Dan orang-orangnya juga datang Memperkatakan firman Tuhan Ketika anak ini sadar Dia berkata Mama, Papa Saya mendengar semua yang Papa-Mama katakan Saya mendengar semua nyanyian Terima kasih Saya mendengar semua firman Yang disampaikan Terima kasih Papa-Mama Dan setelah dia sadar Dan di terapi Selama sekian bulan Anak ini Memperkatakan Merenungkan Menyatakan Hal-hal yang positif Yang benar Tentang siapa dirinya Dokter Caroline Menemukan Bahwa IQ anak ini Sebelum kecelakaan Normal Biasa saja Tetapi setelah kecelakaan Di terapi Justru IQ anak ini Mencapai tingkatan Jenius Apa yang membedakan Sedara Apa yang Anak ini Pikirkan Jadi Sadarlah Bahwa pikiran kita Dapat mengubah Otak kita Pikiran kita Bukanlah Otak kita Contoh misalnya Kalau saya memikirkan Sebuah rumah Atau sebutlah Sebuah handphone Dan kalau Otak saya dibelah Tidak ada handphone Di dalam otak saya Karena handphone itu Ada di dalam Pikiran saya Kalau saya Membayangkan sesuatu Rumah Atau benda Dia ada dalam Pikiran saya Tetapi dia tidak ada Di dalam otak saya Karena pikiran Dan otak kita Adalah dua hal Yang berbeda Pikiran kita Bukanlah Otak kita Dokter Caroline Menyatakan 75 Sampai 98 Persen Penyakit Mental Fisik Dan perilaku Dalam hidup Manusia Datang dari Pikiran Beracun Jadi sadarlah Berhati-hatilah Dengan yang namanya Pikiran Beracun Itu Toxic Mind Sedara Ketika kita Menyembah Tuhan Dokter Kalian berkata Bahwa menyembah Tuhan Itu melindungi Otak kita Jadi Luar biasa sekali Firman Tuhan Sedara Ketika kita Menyembah Tuhan Ketika kita Menyanyi Memuji Tuhan Di tengah Keadaan yang sulit Penyembahan kita Nyanyian kita Sesungguhnya Melindungi Otak kita Tuhan Bertakta Di atas Pujian Umatnya Jangan Biarkan Keadaan Yang mempengaruhi Pikiran kita Biarkan Tuhan Lewat firman Dan kebenarannya Mempengaruhi Pikiran kita Katakan sekali lagi Setelah saya Pikiran saya Ayo Katakan apa Pikiran saya Bukan keadaan saya Yang menentukan Hidup saya Karena itu Sedara Mana yang Lebih penting Bagi Tuhan Buat Mujisat Atau Mengubah Cara Berfikir Kita Lebih Penting Bagi Tuhan Mengubah Cara Berfikir Kita Tetapi Jujur Lebih penting Buat kita Tuhan Buat Mujisat Anda harus Mengerti Ini Bahwa Pikiran Kita Itu Jauh Lebih Penting Dibandingkan Mujisat Sekarang Mana yang Lebih mudah Bagi Tuhan Mengubah Pikiran kita Bangsa Israel Dari Mesir Yang telah Diperbudak Selama Lebih dari 400 tahun Jauh Lebih mudah Dibanding Mengeluarkan Mesir Dari pikiran Orang Israel Untuk Tuhan Mengeluarkan Israel Dari Mesir Tidak 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 Butuh Waktu Tahunan Sedara Sekitar Bulanan Tetapi Untuk Mengeluarkan Mesir Dari Pikiran Orang Israel Perlu 40 Tahun Di Padang Gurun Bangsa Israel Berputar Untuk Membersihkan Ingatan Mereka Tentang Mesir Bagi Tuhan Jauh Lebih Penting Mengubah Pikiran Kita Lebih Dahulu Sebelum Membawa Kita Masuk Kedalam Tanah Perjanjian Anda Dan Saya Tidak Bisa Masuk Kedalam Tanah Perjanjian Dengan Pikiran Yang Lama Mengapa Banyak Anak Tuhan Sudah Lahir Baru Rohnya Diperbarui Tetapi Hidupnya Tidak Mengalami Terobosan Dalam Hidupnya Dia Tidak Mengalami Janji Janji Tuhan Dalam Hidupnya Karena Pikirannya Masih Pikiran Yang Lama Sudara Mujisat Yang Kita Lihat Dan Alami Belum Tentu Mengubah Cara Berfikir Kita Markus 8 Ayat 13 Sampai 20 Ia Naik Pula Ke Perahu Dan Bertolak Keseberang Jadi Yesus Naik Ke Perahu Lalu Bertolak Keseberang Kemudian Ternyata Murid-murid Yesus Lupa Membawa Roti Hanya Sebuah Sajat Yang Ada Pada Mereka Dalam Perahu Lalu Yesus Memperingatkan Mereka Katanya Berjaga Jagalah Dan Awaslah Terhadap Ragi Orang Farisi Dan Ragi Herodes Maka Mereka Berpikir Pikir Dan Seorang Berkata Kepada Yang Lain Itu Dikatakannya Karena Kita Tidak Mempunyai Roti Tuh Lihat Yesus Marah Yesus Kecewa Kita Tidak Bawa Roti Kita Cuman Bawa Satu Roti Itu Pikiran Mereka Dan Ketika Yesus Mengetahui Apa Yang Mereka Perbincangkan Apa Yang Mereka Pikirkan Yesus Berkata Kepada Murid Murid Mengapa Kamu Memperbincangkan Soal Tidak Ada Roti Mengapa Kamu Mempermasalahkan Soal Tidak Ada Roti Belum Jugahkah Kamu Faham Dan Mengerti Telah Degil Kah Hatimu Kamu Mempunyai Mata Tidak Kamu Melihat Dan Kamu Mempunyai Telinga Tidak Kamu Mendengar Tidak Kamu Ingat Lagi Pada Waktu Aku Memecah Mencahkan Lima Roti Untuk Lima Ribu Orang Berapa Bakul Penuh Potongan Potongan Roti Kamu Kumpulkan Jawab Mereka Dua Belas Bakul Dan Pada Waktu Tujuh Roti Untuk Empat Ribu Orang Itu Berapa Bakul Penuh Potongan Potongan Roti Kamu Kumpulkan Jawab Mereka Tujuh Bakul Lalu Katanya Kepada Mereka Masihkah Kamu Belum Mengerti Anda Bisa Lihat Dan Bayangkan Mereka Baru Saja Melihat Dan Mengalami Mujisat Yang Luar Biasa Lima Roti Dua Ekor Ikan Untuk Lima Ribu Orang Lalu Dikatakan Tujuh Roti Untuk Empat Ribu Orang Lalu Sekarang Mereka Masih Berfikir Bahwa Yesus Punya Masalah Dengan Roti Yang Mereka Bawa Jadi Ini Kebenarannya Manusia Lebih Mencari Dan Mengejar Mujisat Dibanding Perubahan Pikiran Itulah Yang Harus Kita Akui Bahwa Kita Lebih Mencari Dan Mengejar Mujisat Tuhan Dibanding Perubahan Pikiran Mengalami Mujisat Belum Tentu Mengubah Cara Berfikir Kita Contohnya Adalah Murid-murid Mereka Sudah Mengalami Mujisat Mereka Melihat Mujisat Yang Besar Tetapi Masih Kuatir Dan Mempersoalkan Tidak Adanya Roti Banyak Orang Telah Mengalami Mujisat Tuhan Namun Kembali Lagi Pada Cara Hidupnya Yang Lama Mengapa Kok Bisa Karena Mujisat Belum Tentu Memubah Cara Berfikir Kita Kalau Anda Baca Dalam Alkitab Berjanjian Baru Orang Yang Murta Bukan Orang Yang Tidak Pernah Malami Mujisat Mereka Mengalami Mujisat Tapi Mereka Toh Murtad Karena Pikiran Mereka Belum Diubah Sedara Jadi Hari Ini Sadarlah Bahwa Mujisat Tidak Mengubah Pikiran Kita Yang Mengubah Pikiran Kita Bukanlah Mujisat Apa Kalau Begitu Fungsi Dan Peranan Mujisat Itu Seperti Restart Sedara Kalau Anda Lihat Di Laptop Ada Yang Namanya Tombol Andu Kalau Saya Mengetik Lalu Saya Bikin Kesalahan Apa Yang Saya Tekan Tombol Andu Artinya Kesalahan Itu Dikembalikan Anda Dikembalikan Kepada Posisi Yang Benar Itulah Fungsi Mujisat Hidup Anda Dan Saya Sudah Kacau Karena Dosa Sakit Penuh Penderitaan Lalu Tuhan Buat Mujisat Kita Di Restart Lagi Berbuat Dosa Supaya Kita Lagi Berbuat Kesalahan Yang Sama Ada Perubahan Cara Berfikir Sehingga Kita Bisa Hidup Benar Sejak Saat Mengalami Mujisat Itulah Fungsi Mujisat Kalau Anda Terus Mengharapkan Mujisat Hidup Anda Terus Mundur Mundur Tidak Pernah Bertunggu Jadi Ingat Baik Baik Mujisat Adalah Tombol Andu Dimana Tuhan Memberikan Anugerahnya Untuk Kita Hidup Kita Dengan Benar Amen Sudara Jadi Yang Terpenting Bukanlah Mujisat Tetapi Pembaharuan Pikiran Kita Itu Yang Ada Dan Saya Harus Kejar Karena Tuhan Ingin Memerintah Di Dalam Pikiran Kita Carilah Dahulu Kerajaan Allah Pemerintahan Allah Dan Kebenarannya Dimana Di Dalam Pikiran Kita Mas Murad 119 Ayat 71 Dan 73 Bahwa Aku Tertindas Itu Baik Bagiku Supaya Aku Belajar Ketetapan Ketetapan Berilah Aku Pengertian Supaya Aku Dapat Belajar Perintah Perintah Anda Lihat Ketika Daud Mengalami Penindasan Tekanan Masalah Dalam Hidupnya Daud Tidak Berdoa Supaya Tuhan Mengangkat Masalahnya Tetapi Ini Yang Daud Doakan Dan Senukan Tuhan Ajarlah Aku Berilah Aku Pengertian Pikiran Yang Baru Dalam Menghadapi Masalah Ini Itu Yang Terpenting Sedara Jadi Pembaharuan Pikiran Kita Itu Jauh Lebih Penting Daripada Mujisa Itulah Pesan Inti Kerajaan Allah Efesos 4 Ayat 17 Sampai 18 Sebab Itu Kukatakan Dan Kutegaskan Ini Kepadamu Di Dalam Tuhan Jangan Hidup Lagi Sama Seperti Orang Orang Yang Tidak Mengenal Allah Dengan Pikirannya Yang Sia Sia Dan Pengertian Yang Gelap Jauh Dari Hidup Persekutuan Dengan Allah Karena Kebodohan Yang Ada Di Dalam Mereka Dan Karena Kedegilan Hati Mereka Sekali Lagi Yang Membedakan Hidup Kita Dengan Orang Dunia Yang Tidak Mengenal Tuhan Bukanlah Masalah Kita Bukanlah Keadaan Kita Tetapi Pengertian Kita Pikiran Kita Tentang Keadaan Dan Situasi Yang Sedang Terjadi Itulah Yang Membedakan Pikiran Kita Menentukan Perasaan Kita Menentukan Perkataan Kita Dan Menentukan Perbuatan Kita Karena Itu Pastikan Bahwa Pikiran Kita Adalah Pikiran Yang Benar Pikiran Yang Dikuasai Oleh Tuhan Oleh Firman Tuhan Albert Einstein Berkata Kegilaan Adalah Melakukan Sesuatu Dengan Cara Yang Sama Berulah Ulang Dan Mengharapkan Hasil Berbeda Anda Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Dengan Cara Berfikir Yang Sama Saat Ketika Anda Membuat Masalah Itu Terjadi Masalah Terbesar Manusia Ada Di Dalam Pikirannya Karena Itu Solusi Terbesar Manusia Ada Juga Di Dalam Pikirannya Karena Itu Yesus Datang Ke Dunia Ini Matius 4 17 Berkata Sejak Waktu Itulah Yesus Memberitakan Bertobatlah Sebab Kerajaan Sorga Sudah Dekat Apa Arti Bertobat Metanoia Pembaharuan Pikiran Berubah Berubahlah Oleh Pembaharuan Pikiran Mu Sebab Kerajaan Sorga Sudah Dekat Tuhan Ingin Memerintah Di Dalam Kita Di Dalam Pikiran Kita Jadi Pikiran Kita Adalah Pusat Pemerintahan Tuhan Atau Pusat Pemerintahan Si Jahat Pikiran Kita Adalah Pusat Kendali Hidup Kita Yang Diperebutkan Oleh Tuhan Dan Iblis Keputusan Di Tangan Kita Siapa Yang Kita Beri Tempat Dalam Pikiran Kita Untuk Menguasai Pikiran Kita Pastikan Kita Bertoba Kita Sadar Kita Memperbarui Pikiran Kita Bukan Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Tetapi Dengan Apa Yang Tuhan Pikirkan Pikirkan Apa Yang Tuhan Pikirkan Rasakan Apa Yang Tuhan Mau Kita Rasakan Percayai Apa Yang Tuhan Mau Kita Percayai Lakukan Apa Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Kalau Pikiran Kita Adalah Pikiran Tuhan Maka Perasaan Perkataan Dan Perbuatan Kita Juga Perbuatan Tuhan Dan Kalau Kita Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Tetap Hidup Selama Lamanya Haleluya Tuhan Tahu Masalah Terbesar Manusia Ada Di Dalam Pikirannya Karena Itu Pesan Terpenting Tuhan Buat Hidup Manusia Adalah Bertobat Itulah Inti Pesan Dari Kerajaan Alam Tidak Peduli Sesulit Dan Seberat Apapun Masalah Yang Terjadi Di Luar Diri Anda Selama Tuhan Memegang Kendali Selama Tuhan Memerintah Atas Pikiran Anda Dapat Menanggungnya Dan Keluar Sebagai Pemenang Yang Menjadi Masalah Bukanlah Masalah Kita Tetapi Siapa Yang Mengendalikan Pikiran Kita Pastikan Tuhan Dan Firmannya Itu Menguasai Pikiran Kita Filipi 4 Et Yang Kedelapan Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya Itu Pilihan Ada Di Tangan Kita Apa Apa Yang Kita Pikirkan Itu Pilihan Dan Keputusan Kita Pastikan Kita Memilih Untuk Memikirkan Semua Yang Benar Yang Mulia Yang Adil Yang Suci Yang Manis Yang Sedap Didengar Yang Disebut Kebajikan Dan Juga Patut Dipuji Kalau Pikiran Anda Dikuase Oleh Pornografi Percaya Itu Pikiran Yang Merusak Otak Anda Kalau Pikiran Anda Dikuase Oleh Kebencian Pikiran Itu Menaklukan Pikiran Di bawah Kebenaran Firman Tuhan Berbahagialah Orang Yang Kesukanya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Bukan Hanya Membaca Tetapi Merenungkan Memikirkannya Mengimajinasikannya Pemulihan Dalam Hidup Kita Dimulai Dari Imajinasi Kita Apa Yang Kita Bayangkan Kekuatiran Itu Imajinasi Ketakutan Itu Imajinasi Tuhan Kita Mempunyai Imajinasi Yang Benar Seperti Daud Masmur 23 Tuhan Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Ia Membaringkan Aku Di padang Yang Berumput Hijau Ia Menuntun Aku Ke air Yang Tenang Ia Menyegarkan Jiwaku Masmur 23 Adalah Imajinasi Daud Ketika Dia Sendirian Ketika Dia Dalam Kondisi Terjepit Dia Membayangkan Tuhan Yang Menyediakan Yang Memenuhi Kebutuhannya Sekali lagi Di masa Sukar ini Di masa Di mana Semua orang Tergoncang Secara ekonomi Mungkin Pekerjaanmu Mungkin hari ini Kau tidak punya Penghasilan lagi Yang tetap Tetapi Jaga Pikiranmu Mulai Dari Pikiranmu Pikiranmu Akan Mempengaruhi Perasaanmu Perkataanmu Dan Perbuatanmu Dan Akhirnya Itulah Yang akan Menentukan Seluruh Hidupmu Ada Satu Cerita Menarik Kisah Nyata Dari Seorang Yang Bernama Mayor James Nesmet Mayor James Nesmet Adalah Seorang Tentara Yang Sangat Suka Bermain Golf Dia Begitu Tergila Gila Dengan Golf Namun Ia Keburu Ditugaskan Ke Vietnam Utara Sebelum Ia Dapat Menikmati Hobinya Tersebut Dan Saat Di Vietnam Ia Tertangkap Oleh Tentara Musuh Dan Dijeblaskan Kedalam Penjara Yang Pengap Dan Sempit Dia Tidak Diberi Kesempatan Untuk Berinteraksi Dengan Siapapun Terisolasi Situasi Pengap Sempit Dan Dingin Itu Sungguh Menjadi Siksaan Fisik Dan Mental Yang Luar Biasa Baginya Untuk Kita Yang Masih Di Isolasi Di Rumah Percayalah Kadang Kita Jauh Lebih Dibanding Mayor James Nesmet Untungnya Nesmet Sadar Ini Yang Paling Penting Sadar Sadar Bahwa Ia Harus Menjaga Pikirannya Agar Tidak Sinting Dia Mulai Melatih Pikirannya Setiap Hari Dalam Imajinasinya Dia Membayangkan Dirinya Berada Di Padang Golf Yang Indah Dan Memainkan Golf 18 Hall Dia Berimajinasi Secara Detail Dan Melakukan Rata-rata Empat Jam Sehari Selama Tujuh Tahun Di Dalam Penjara Ruangan Yang Sepit Dan Pengap Itu Tujuh Tahun Kemudian Dia Pun Dibebaskan Namun Yang Menarik Adalah Saat Mayor James Nesmet Mulai Bermain Golf Kembali Untuk Pertama Kalinya Ternyata Ia Mampu Bermain Jauh Lebih Baik Daripada Sebelum Dia Di Penjara Ia Mampu Mengurangi Rata-rata Dua Pukulan Dari Permainannya Yang Dahulu Orang Orang Pung Bertanya Kepadanya Dengan Siapa Dan Dimana Dia Berlatih Selama Ini Tentu Saja Tidak Dengan Siapapun Dan Dimanapun Yang Jelas Mayor James Nesmet Hanya Bermain Golf Dalam Imajinasi Di Pikirannya Tetapi Ternyata Itu Berdampak Pada Hasil Kemampuannya Anda Tidak Dapat Keluar Sebagai Pemenang Sebelum Anda Berpikir Anda Seorang Pemenang Semua Yang Terjadi Dalam Hidup Dimulai Dari Pikiran Karena Itu Satu Timotius 4 Ayat 7 Sampai 9 Latihlah Dirimu Beribadah Latihan Badani Terbatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Karena Mengandung Janji Katakan Semuanya Mengandung Janji Apa Yang janji Itu Berikan Harapan Sedara Ada Satu Imajinasi Kalau Anda Menjanjikan Kepada Anak Anda Besok Kita Jalan Jalan Ke Disneyland Apa Yang Terjadi Anak Ini Segera Lompat Gembira Karena Apa Ada Imajinasi Janji Memberikan Imajinasi Harapan Di Dalam Pikiran Kita Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Perkataan Ini Benar Dan Patut Diterima Sepenuhnya Jadi Sedara Anda Harus Menyadari Bahwa Kita Harus Melatih Diri Kita Beribadah Latihan Terpenting Dalam Hidup Ini Lebih Penting Daripada Kita Melatih Tubuh Kita Adalah Melatih Pikiran Kita Dengan Cara Apa Merenungkan Firman Tuhan Apakah Anda dan Saya Setiap Hari Melatih Pikiran Kita Untuk Merenungkan Firman Tuhan Untuk Memikirkan Apa Yang Tuhan Pikirkan Apa Yang Tuhan Pikirkan Tentang Dirimu Apa Yang Tuhan Pikirkan Tentang Masalah Apa Yang Tuhan Pikirkan Tentang Masa Depan Biarlah Kiranya Lewat Firman Tuhan Ini Anda Disadarkan Untuk Anda Melatih Pikiran Anda Mayor James Nesman Ini Secara Psikologi Terbukti Ketika Engkau Membayangkan Mengimajinasikan Pikiran Itu Mempengaruhi Seluruh Tubuhmu Dan Menentukan Akhir Hidupmu Karena Itu Pastikan Bahwa Tuhan Yang Memerintah Atas Pikiran Kita Biarlah Pikiran Kita Senantiasa Diperbaharui Anda Dan Saya Tidak Dapat Masuk Dalam Tanah Perjanjian Mengalami Pegenapan Janji Tuhan Dengan Pikiran Yang Lama Karena Itu Pastikan Mulai Hari Ini Lewat V-Club Lewat V-Com Lewat Youtube Lewat Seri-seri Pengajaran Kerajaan Allah Yang Anda Dengar Itu Senantiasa Boleh Memperbaharui Pikiran Kita Yang Akhirnya Berdampak Kepada Perasaan Perkataan Dan Perbuatan Kita Dan Hidup Kita Menjadi Semakin Serupa Dengan Yesus Mari Kita Berdoa Bapak Berapa Banyak Anak Anak Yang Sudah Mendengar Kebenaran Ini Dimanapun Mereka Berada Biar Dengan Kami Dan Persepuluhan Untuk Kami Menerima Berkat Tuhan Pulanglah Dengan Damai Sejahtera Terimalah Berkat Tuhan Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kiranya Pemerintahan Tuhan Nyata Dalam Pikiran Dalam Hatimu Sehingga Lewat Pikiran Perbuatan Hidup Mengalami Terobosan Dan Tuhan Menjadi Nyata Dalam Hidup Dan Dunia Akan Mengenal Tuhan Lewat Hidup Terima Berkat Tuhan Hari Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amen Selamat Hari Minggu Semangat Tuhan Beserta Dengan Kita Shalom Tuhan Memberkati